Terima kasih Anda masih bersama kami di Primetime Pemirsa sebanyak 3.250 petugas gabungan. TNI dan Polri mengikuti apel siaga pengamanan VVIP guna mengamankan kunjungan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iryana di Nusa Tenggara Timur. Apel siaga dilakukan di lapangan Mako Rem 161 Wirasakti Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan Rem 161 Wirasakti Biggen TNI Teguh Muji Angkasa mengatakan Presiden sedianya akan berkunjung ke sejumlah wilayah yakni Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan Kabupaten Rotendau. Kunjungan ini akan berlangsung selama 2 hari, sementara pengamanan akan dilakukan secara VVIP oleh petugas gabungan TNI dan Polri. Sementara agenda kunjungan kerja Presiden Joko Widodo kali ini diantaranya memantau langsung pengisian bendungan Ragnamo secara simbolis di Kabupaten Kupang. TNI dan kepolisian semuanya totalnya agar 3.250. Seluruhnya personil sekitar itu sudah tergabung antara TNI dengan Polri. TNI pun juga tidak hanya Angkatan Darat, ada dari Angkatan Laut.